Banyak orang di tengah-tengah kehidupan manusia ini atau kaum muslimin Mereka beribadah bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maunya sendiri gitu Makanya umat Islam ini sebenarnya kita gini Kita punya standarisasi akhir Semua yang haram dalam Islam Haram di seluruh wilayah muka bumi ini kan gitu Babi haram, haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di mana-mana gitu Khamar haram, haram di semua tempat Wanita wajib pakai jirbak, wajib pakai jirbak di seluruh tempat kan gitu Seolah cuma waktu, ya begitu semua sama-sama cara Kita punya standarisasi Nah ini kalau kita ikutin wahyu Al-Quran dan Sunnah Standarisasi ini berlaku Tapi kalau kapan orang tidak kembali kepada wahyu Cuma sebagai status muslim saja Maka dia tidak punya standarisasi Dia akan melakukan sesuai dengan kemauan dia Dan ini menjadi masalah Makanya kita bilang bagi orang-orang yang ibadahnya berjalan semaunya saja Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Supaya punya rujukan Itu kuncinya Bukan Kadang-kadang kita ingatkan Kenapa Antum melakukan ini Aki? Oh kan baik Sebentar Rasulullah pernah contohin Al-Quran pernah membahasakan Tidak pernah Kenapa Antum melakukan? Kan baik Kalau jawaban Antum kan baik Maka berarti tolokrunya akal Antum dong Masalahnya itu Nah kalau sudah akal Antum Berarti Antum bisa berbuat semauh Antum Ana juga buat semauh Ana Andika juga sebuah muslim Antum juga semasi-masi Dan ini akan terwarnai sekali Islam Warna-warni Sementara Islam itu satu warna saja sebenarnya Islam tidak pernah berubah Yang berubah adalah individu yang mengaku muslim Tapi tidak kembali kepada Sunnah Al-Quran dan Sunnah Malta